Intro Satgas penegapan hukum operasi Damai Kartens berhasil melompokkan dua anggota kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Labirin. Bertugas sembilan bulan di Papua, prajurit Sargas TNI dikembalikan ke kesatuan masing-masing. Selamat siang pemeriksa, AINews Papua kembali hadir untuk Anda. Selain kedua informasi tadi beragam berita dan informasi menarik lainnya, apabila kami siapkan dari dalam redaksi AINews Papua. Dan bersama saya Mario Lensawaki, ilmuwan informasi selengkapnya. Kita wali informasi yang pertama, Satgas penegakan hukum operasi Damai Kartens berhasil melompokkan dua anggota kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Labirin. Salah satu terpaksa harus ditindak tegas hingga meninggal dunia karena melakukan perlawanan. Dua anggota kelompok kriminal bersenjata atas nama Tony Tabuni, 24 tahun, Kais Tabuni, 25 tahun, berhasil diamankan personil Satgas Gakum, Ops Damai Kartens di Kelurahan Sirwini, Kabupaten Labirin pada selasa 29 Maret 2022. Untuk diketahui, Tony Tabuni merupakan pimpinan kelompok kriminal bersenjata, Edo Tadi, Inten Jaya, Papua. Kasat Gas Humas Ops Damai Kartens 2022 Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, Tony Tabuni terlibat dalam sembilan aksi kekerasan di antaranya, pencurian dengan kekerasan terhadap personil pospol 99 Dio Tadi pada tanggal 15 Mei 2020, yang mengakibatkan Briptu Kristian paling mengalami luka bacok di kepala dan ditubuh serta merampas senjata organik pospol sebanyak 3 pucuk, SS1 sebanyak 2 pucuk, dan AK47 sebanyak 1 pucuk. Selain itu, dirinya juga terlibat dalam aksi penembakan terhadap Kabinda Papua pada tanggal 25 April 2021, yang mengakibatkan Kabinda Papua Almarhum Letjen Teni Igusti Putudani Nugraha meninggal dunia di Distrik Bioga Kabupaten Puncak. Saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka terjadi perlawanan oleh tersangka Tony Tabuni, sehingga personil Satgas Gakum Ops Damai Kartens melakukan tindakan tegas yang mengakibatkan tersangka meninggal dunia. Ya, kami melaksanakan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal persenjata yang sudah melakukan penyidikan dan menyidikan terkait berapa kasus yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Tadi malam ditangkap di Kelurahan Seriwini, Nah, pilih saat mereka, Tony Tabuni, Ekan KS Tabuni, sedang menggunakan segera motor, nah, diikuti oleh mereka-merekan kami dan melakukan penangkapan, mereka melakukan perlawanan. Gimana, Tony Tabuni ini terlibat, ada sembilan kasus kekerasan yang dilakukan. Saat diamankan, personil Satgas Gakum Ops Damai Kartens berhasil mengamankan barang bukti dari kedua anggota kelompok kriminal bersenjata berupa 20 butir amunisi KAL 5.56. Fredy Nuboba, AIN News, Jayapura melaporkan. Terima kasih telah menonton!